Intro Di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap 2 kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 1.216 gram sabu dengan 3 tersangka yang berhasil diamankan petugas di Tres Narkoba Polda Kepulauan Riau ketiganya merupakan kurir yang ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam melalui 2 modus yang berbeda 1 tersangka didapati membawa 4 kapsul sabu yang dimasukkan di dalam anus yang akan dibawa ke Lombok sedangkan 2 tersangka lainnya didapati membawa 8 bungkus sabu di dalam sepatu untuk dibawa ke Surabaya melalui konferensi pers diungkap bahwa 1 orang kurir dengan inisial AK akan membawa narkotika jenis sabu menuju Lombok dalam waktu yang berbeda petugas AFSEK Bandara bersama Bea dan Cukai kembali menahan 2 kurir lainnya berinisial RY dan RZ tugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa timbangan digital, tiket penerbangan, sepeda motor, telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp 594.000 menurut Kabit Humas Spolda Kepulauan Riau Kombes Pol S. Erlangga tersangka AK yang membawa 4 buah kapsul berisikan sabu seberat 293 gram dan mendapat bayaran sebesar Rp 15 juta sedangkan tersangka RY dan RZ yang menyimpan 8 bungkus sabu dengan total berat 923 gram di dalam sepatu masing-masing dibayar dengan Rp 20 juta di dalam anus atau duburnya kurang lebih berat sabu yang berhasil ditamankan sepanjang 293 gram kedua teman-teman dari AFSEK Bandarang Nadiem juga mengamankan 2 orang kurir narkoba yang akan membawa narkoba jenis sabu ini ke Surabaya jadi masing-masing dengan modus disembunyikan di dalam sepatu di masing-masing sepasang sepatu ini ditemukan dengan berat sabu 470 gram dan 453 gram kini atas perbuatannya ketika tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan sanksi pidana hukuman mati atau pidana penjara sumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata